Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahes Ngadi Dalam channel Pembahas Channel yang membahas info pendidikan Namun sebelum saya lanjut Di pembahasan Jika sekiranya berkenaan Untuk subscribe dan tombol loncengnya Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan Setiap info terupdate Yang akan saya bagikan Baik Bapak Ibu Kali ini saya akan membahas Tentang jawaban sanggah Saya mendapat Kiriman dari teman saya Dimana dia menyanggah Karena kemarin di pengumuman Sebelum sanggah Bahwa Guru ini memiliki Dua afirmasi Dimana afirmasi 35 plus Dan honor kategori 2 Namun Guru tersebut Diterima Sanggahnya Tetapi Nilai afirmasinya Tidak ditambahkan Sehingga Status kelulusan Masih Tidak lulus Padahal yang kita tahu Bahwa Untuk usia itu 15% Berarti dia ada 75 poin Dan Guru honorer kategori 2 itu 10% Berarti 75 dan 50 Sehingga Kalau mau diakumulasi Nah Ini kan Sanggahnya Bapak Ibu Pansirnes yang terhormat Saya memiliki Dua afirmasi Yaitu Afirmasi 35 plus Dan THK 2 Namun yang muncul Hanya afirmasi Usia 35 plus Nah Sebelumnya Dia kan yang muncul Afirmasi Hanya 35 plus Bersama ini Saya lampirkan Bukti kartu Perserta THK 2 Agar menjadi pertimbangan Untuk penahmanin Afirmasi saya Terima kasih Jawaban sangganya Sanggahan X kategori 2 Anda diterima Tetapi Kalau kita hitung Kalau kita hitung Bapak Ibu Dimana Nilai teknis Murninya 150 Kemudian Ditambah Afirmasi 225 Berarti Afirmasi THK 2 Tidak dihitung Sehingga Status Kelulusan Disini Mohon maaf Anda tidak lulus CSN Tahap 2 P3K Guru Tahap 2 Nah Bapak Ibu Kalau kita Mengacu Di afirmasi Ini Dimana Seharusnya Beliau Mendapat Afirmasi 10% Dan 15% Sehingga Untuk Kelas Guru Sekolah SD Guru kelas Seharusnya Ibu ini lulus Karena 150 Ditambah 75 Dan ditambah 50 Mendapat 275 Sehingga Masuk Dalam Kategori P3 Dan Sesungguhnya Di sekolah Yang Ibu Yang beliau Lamar Ini Hanya beliau Sendiri Tidak ada Saingan Nah Untuk Bapak Ibu Yang melihat Informasi Ini Sekiranya Mengetahui Bagaimana Cara Untuk Melaporkan Hal Ini Mohon Ditulis Di kolom Komentar Karena Saya sudah Berusaha Untuk Mencari Informasi Namun Belum Ada Jawaban Saya sudah Ke Telegram Ke Kemdikbud Namun Belum Ada Informasi Dari Pihak Kemdikbud Jadi Bapak Ibu Saya Berharap Jika Sekiranya Bapak Ibu Mengetahui Kasus Seperti Ini Untuk Dapat Memberikan Informasi Melalui Kolom Komentar Agar Ibu Ini Haknya Bisa Diterima Dan Bisa Diluluskan Oleh Panselnas Ini Seharusnya Ibu Ini Di Posisi P3 Yaitu 275 Untuk Sekolah SD Itu kan P3 270 Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Mengetahui Bagaimana Cara Untuk Melaporkan Hal Seperti Ini Karena Saya Tidak Menemukan Caranya Saya Sudah Coba Contact Beberapa Pihak Namun Belum Ada Jawaban Saya Sudah Sampaikan Juga Di Telegram Kemdikbud Namun Belum Ada Jawaban Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Sekiranya Mengetahui Ini Mohon Tulis Di Kolom Komentar Bagaimana Caranya Jadi Sengaja Saya Buatkan Video Ini Agar Ada Yang Menonton Dan Mohon Untuk Diberikan Solusi Terhadap Ibu Yang Seharusnya Menerima Seharusnya Nilainya Disini Bukan 225 Seharusnya 275 Dan Sebetulnya Itu Harus Lulus Di Kategori P3 Terima Kasih Bapak Ibu Sekali Lagi Jangan Lupa Tulis Di Kolom Komentar Semoga Segala Kebaikan Yang Bapak Ibu Berikan Di Kolom Komentar Nanti Akan Membuahkan Hasil Dan Diberkahi Serta Dilipahkan Nikmat Sehat Dan Rezeki Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Berbuat Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Ibu